Intro Hingga Jumat malam kebakaran pabrik minyak goreng dan pakan ternak di Pondok Ungu Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat belum padam. 23 unit mobil pemadaman dan 10 mobil penyiram tanaman dikerahkan ke lokasi. Kebakaran pabrik jati perkasal Nusantara di Pondok Ungu, Bekasi masih terlihat keperluan asap dari atas bangunan pabrik yang terbakar. Penyebab kebakaran masih diselidiki. Total 12 karyawan menjadi korban dalam kebakaran ini. 9 diantaranya tewas dan 3 lainnya terluka. Kebakaran hebat melanda pabrik minyak goreng dan pakan ternak di kawasan Berikat, Kota Bekasi, Jawa Barat, Jumat pagi. Besarnya api memicu kepulauan asap hitam bekat membumbung ke udara. Warga menyebut sempat terdengar ledakan sebelum terjadinya kebakaran. 9 orang tewas dalam kebakaran ini. Kebakaran pabrik minyak goreng dan pakan ternak di Pondok Ungu, Kota Bekasi, Jawa Barat berlangsung hingga lebih dari 8 jam. Besarnya kobaran api mengakibatkan 12 karyawan menjadi korban. 9 orang meninggal dan 3 lainnya mengalami luka-luka. 9 korban tewas merupakan karyawan pabrik yang sedang bertugas di Sirtiga. Kita melakukan evakuasi pencarian korban dan tadi 3 orang luka-luka dan 9 meninggal dunia. Terpisah. Mereka ada yang kondisinya di jalan pada saat menyelamatkan diri. Terus ada yang di lane-lane tempat mereka bekerja dan ada yang dekat proklip kita temukan dan di ruang komputer satu orang. Jenazah korban kebakaran kini telah dibawa ke Rumah Sakit Polri Keramatjati, Jakarta Timur. Pihak Rumah Sakit menyebut korban selanjutnya diotopsi dan diidentifikasi. Dan Rumah Sakit sudah membentuk tim untuk melakukan pemeriksaan PVA, untuk dilakukan pemeriksaan jenazah dan upaya identifikasi yang melibatkan tim ketekan forensik, DNA forensik, kondotologi forensik, psikologi forensik, dan tim andromotor. Pemeriksaan ini juga akan melibatkan tim dari FCM maupun RKUI. Dan juga forensik BDFMI di jaya. Dan pekerjaan ini akan kita lakukan secara teliti. Sementara itu, keluarga korban kebakaran mulai berdatangan ke Rumah Sakit Polri Keramatjati. Merasa anggota keluarganya yang merupakan karyawan pabrik tak bisa dihubungi. Pihak keluarga inisiatif menyerahkan data ke posko antemortem. Rumah Sakit Polri telah mendirikan posko antemortem, dan posmortem di gedung DVI dan instalasi forensik. Pihak keluarga korban dapat membawa sejumlah data primer dan sekunder, seperti foto korban, riwayat kesehatan gigi dan sidik jari, ke posko tersebut untuk membantu proses identifikasi korban. Tim Liputan Kompas TV Lebih lengkap kita tanyakan kepada Audrey Zevanya dari lokasi kejadian di Bekasi, Jawa Barat. Selamat pagi Zevanya, bagaimana situasi terkini dari pabrik minyak goreng di Bekasi? Selamat pagi Gerasia dan juga Saudara. Pada pagi hari ini sudah dilakukan pendinginan oleh tim pemadam kebakaran, kalau dari info yang kami terima dari petugas yang ada di dalam pabrik, ini tadi api sudah berhasil dipadamkan sekitar dini hari tadi, kurang lebih pukul 12 lewat, ini sudah berhasil dipadamkan, dan saat ini memang masih dilakukan pendinginan karena masih ada beberapa titik-titik api-api kecil yang posisinya ini berada di bawah reruntuhan bahan industrial. Sedangkan ini juga yang masih diusahakan oleh pemadam untuk melakukan pendinginan pada titik-titik api kecil tersebut. Dan juga kalau dari info yang kami terima, pemadam ini dari semalam tadi ini masih terus berjaga di dalam pabrik, untuk mengantisipasi, ditakutkan api kembali membesar. Sehingga pemadaman ini masih terus dilakukan, pendinginan maksud kami masih terus dilakukan, sampai pukul yang masih belum bisa diperkirakan. Dan baru saja tadi Gerasia dan juga Saudara kami melihat ada dua buah ambulans yang baru saja masuk lagi ke dalam pabrik, yang kalau kita terima info terakhir ini kabarnya untuk korban, ini ada sebanyak sembilan jenazah yang memang sudah berada di rumah sakit Polri Kramatjati, dan juga ada tiga korban yang luka-luka. Dan kami masih harus mengonfirmasi terlebih dahulu, karena memang baru saja tadi dua ambulans ini masuk ke dalam pabrik, dan kita akan cari tahu apakah ada korban jiwa baru lagi, atau ada korban luka-luka yang baru ditemukan. Kemudian untuk penyebab dari kebakaran, dari informasi yang berhasil kami himpun, kabar terakhir dari Kepala Bidang Pemadaman dan juga Penyelangan Tandang Karkota Bekasi, ini mengatakan penyebab dari kebakaran yang terjadi di pabrik PT Jati Perkasan Nusantara ini dikarenakan adanya alat produksi yang meledak pada pagi hari, yang kemudian ini menyambar beberapa bahan pakan ternak. Karena kita ketahui, pabrik ini merupakan pabrik pakan ternak yang salah satu bahannya ini adalah minyak mentah sawit. Sehingga dari ledakan percikan api dari alat produksi itu, kemudian menyambar minyak mentah sawit yang berada dalam pabrik, yang kemudian ini membuat api semakin membesar. Namun memang ini adalah pernyataan dari Kepala Bidang Pemadaman dan Penyelamatan Tandang Karkota Bekasi, Namar Naris, yang kita masih harus menunggu juga sebenarnya statement resmi dari pihak kepolisian. Karena Namar Naris sendiri, Kabit Pemadaman dan Penyelamatan Tandang Karkota Bekasi ini, mengatakan info dari para pekerja yang bekerja di pabrik PT Jati Perkasan Nusantara ini. Dan tentunya kita masih menunggu pernyataan resmi lebih lanjut dari pihak kepolisian, Gracia dan juga saudara yang sampai pagi ini kami masih belum melihat lagi adanya polisi yang berdatangan ke pabrik, namun memang kabar dari petugas, tadi malam ini pihak kepolisian sepertinya sudah melakukan penelusuran lebih lanjut, tapi kami masih menunggu tentunya untuk pernyataan resmi dari pihak kepolisian. Gracia. Ya baik Zephanya, kira-kira total ada berapa korban yang telah terdata? Ya sampai sejauh ini untuk korban masih sebanyak 9 jenazah dan 3 korban luka-luka untuk insiden dari kebakaran pabrik ini, namun seperti yang sudah saya sampaikan tadi, baru saja ini ada 2 buah ambulans lagi masuk ke dalam pabrik PT Jati Perkasan Nusantara ini, yang kami akan mencari tahu lagi, Gracia, apakah ada korban jiwa atau ada korban luka-luka lainnya yang baru ditemukan. Kami akan mengabarkan untuk info selanjutnya kepada Anda, Gracia. Terima kasih Audrey Zephanya atas laporan Anda, selamat bertugas. Saudara Polda Sumatra Utara, Jumat siang melakukan ekshumasi jenazah Adi Nurul, siswi sekolah penerbangan di Kota Medan Sumatra Utara untuk mengungkap penyebab kematian korban. Proses ekshumasi tak hanya melibatkan Polda Sumut dan dokter forensik dari Rumah Sakit Bayangkara, tetapi juga menghadirkan dokter forensik independen dari pihak keluarga Adi Nurul. Proses ekshumasi dan otopsi dilakukan di lokasi pemakaman. Setelah pengambilan sampel selesai, jenazah dimakamkan kembali.